Intro Dilansir dari Portal Islam Ungkap 4 Fakta Perayaan Hood Kementerian BUMN Kampanye Terselubung Capres Petahana Said Didu mengatakan Marilah kita jujur Sepekan belakangan santer tersiar kabar Bahwa acara peringatan hari ulang tahun Kementerian Negara BUMN Diduga diwarnai kampanye Terselubung Capres Petahana Hal ini ditandai oleh Beredarnya desain kaos Perayaan HUT Kementerian Negara BUMN Yang pada bagian belakangnya Terdapat sablonan wajah Dan nasihat Jokowi mengenai BUMN Selain gambar desain kaos Setidaknya ada 3 fakta lain Yang bisa diindikasikan Sebagai fakta Bahwa perayaan HUT Kementerian BUMN Kali ini Beraroma Kampanye Capres Petahana Yaitu 1. Perayaan tahun ini pertama kali Dilakukan besar-besaran 2. Tema harus ada kata 1 Dan kata Indonesia Maju 3. Pengerahan karyawan Dan keluarga mitra BUMN Fakta-fakta ini Dicuitkan Said Didu Seorang mantan Staff Ahli Kementerian BUMN Yang telah Membantu sejak awal Kementerian tersebut dibentuk Cuitan tajam Said Didu itu pun Direspon warganet Lalu apakah pihak berwenang Seperti KPK RI Bahwa seluruh RI Tidak melakukan apa-apa Apakah mereka juga takut Akan kehilangan jabatan Sehingga memiliki bungkam Jika begitu hancurlah Demokrasi bangsa ini Dikendalikan boneka Dan pawangnya Kata Ed Muni Asih Namanya badan usaha Milik Aciro Pak Kata Dodi Berkaya Subhanallah Jujur kata mahal sekali ini pak Jujur kata mahal Jujur kata mahal